Baik, pada kesempatan ini saya sampaikan badan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Perseroan adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan memiliki sebagian besar hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu. Mereka dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, memperkerjakan karyawan, memiliki aset, dan membayar pajak. Ciri-ciri perseroan terbatas atau PT Pendirian PT memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau profit-oriented. Perseroan terbatas mempunyai fungsi ekonomi serta fungsi komersial. Macam-macam perseroan terbatas berdasarkan dari saham-saham dan obligasi. Modalnya ya dari saham-saham dan obligasi, modal-modal PT ini. Perseroan terbatas atau PT, bahasa Belandanya adalah Nameless Vennerskab atau NV, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu menghubarkan perusahaan. Perusahaan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pemilik, kekayaan pribadi pemilik PT tersebut. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab terbatas, yaitu sebatas dari nilai saham dia sendiri. Apabila utang perusahaan melebih kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dividennya. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebutkan sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perusahaan. Serat umum pendirian PT, fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, ini minimal dua orang, fotokopi kartu keluarga, penanggung jawab atau direktur, NBWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukurannya 3x4, dua lembar, fotokopi BBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa atau bukti kepemilikan tempat usaha tersebut. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Surat keterangan RTRW jika dibutuhkan untuk perusahaan yang berdomisili di limuan-perumahan, khususnya di luar Jakarta, biasanya dibutuhkan, siap disurvey. Salat pendirian PT secara formal didasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adalah sebagai berikut, pendiri minimal dua orang atau lebih, ini di pasal 7 ayat 1, akta notaris yang berbahasa Indonesia, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan, ini di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3, Undang-Undang PT. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta diumumkan di dalam BNNI, Berita Negara Republik Indonesia, pasal 7 ayat 4. Modal dasar minimal Rp50 juta, dan modal yang disetorkan minimal 25% dari modal dasar. Ini di pasal 32 dan pasal 33. Minimal satu orang dektruktur dan satu orang komisaris di pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Pemegang saham harus UNI dan badan atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA. Untuk PT. PMA atau PT. biasa, dengan kita memasukkan data ke OSS, otomatis akan terdeteksi. Sekarang semua serba komputer, kita masukkan datanya, ini nanti akan tergolong PT. Biasa di Indonesia atau PMA. Mekanisme pendirian, untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta otentik, akta yang dibuat oleh notaris. notaris manapun di wilayah provinsi tersebut. Wilayah kerja notaris adalah provinsi, tempat kedudukannya di kabupaten atau kota setempat. Untuk mendirikan PT, harus menggunakan akta otentik atau yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari PT tersebut, nama dari perusahaan perseroan tersebut, perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dahulu disebut Menteri Kehakiman. Untuk mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan HAM, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Paling sedikit modal yang ditempatkan atau disetorkan adalah 25% dari modal dasar sesuai dengan berakundan 2040 tahun 2007. Setelah mendapat pengesahan dahulu sebelum adanya undang-undang mengenai PT, perseroan terbatas ada undang-undang nomor 1 tahun 1995, PT harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Tapi setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1995, maka akta pendirian PT tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan sesuai dengan undang-undang wajib daftar perusahaan tahun 1982. Dengan kata lain, tidak perlu lagi didaftarkan di pengadilan negeri dan perkembangannya sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di kantor pendaftaran perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI tetap berlaku. Hanya pada saat undang-undang nomor 1 tahun 1995 berlaku, pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi PT yang bersangkutan. Tetapi sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007, diubah menjadi kewenangan atau kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui, maka PT telah sah sebagai badan hukum dan PT menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar PT adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akte pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam PT juga terdapat modal yang ditempatkan. Modal yang distorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimaksudkan dan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal ini tidak harus berupa uang. tapi bisa kita akumulasikan dalam bentuk uang. Barang, tempat yang kita hitung dalam bentuk nominal uang. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Prosedur pendirian PT pertama, para pendiri datang ke kartu notaris untuk minta dibuatkan akte pendirian PT. Yang disebut, akte pendirian ini termasuk di dalam anggaran dasar dari persoalan terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar sendiri dibuat oleh para pendiri sebagai hasil musawarah. Tetapi faktanya banyak yang pasrapa dan notaris munggu dibuatkan, Pak notaris, Bu notaris, nanti kita baca faktanya seperti itu. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal ini dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan. Kedua, setelah pembuatan akte pendirian selesai, maka notaris mengirimkan akte tersebut kepada Kepala Direkturat Perdata Kementerian Hukum dan HAM. Akte pendirian tersebut juga dapat dibahas sendiri oleh Pak pendiri untuk meminta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Tetapi dalam hal ini, Kepala Direkturat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akte pendirian PT ini tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direkturat Perdata atas nama Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan akte pendirian PT yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya membawa akte pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri yang mewilayai domisili PT yang akan didaftarkan. Panitra yang bermenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akte pendirian PT sudah didaftarkan dalam buku register PT. Keempat, para pendiri PT membawa akte pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta surat dari Panitra Pengadilan Negeri tentang telah didaftarkannya akte pendirian PT tersebut ke kantor percetaan negara yang menerbitkan tambahan berita negara Republik Indonesia. Sesudah akte pendirian PT tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.